Intro Sekitar 1000 hektare tanah wakaf di 3 kecamatan di kota Serang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Serang mengajak pemerintah kota Serang untuk bersama-sama memanfaatkan lahan persawahan, perkebunan, dan empang untuk dikelala secara produktif. Hal tersebut disampaikan Ketua BBI Kota Serang Fadullah pada acara pembinaan wakaf produktif kepada nazir selaku pengelola wakaf di salah satu hotel di kota Serang Rabu 10 Juli 2019. Bisa mengundang Pak Kadis, Bisa mengundang Gila Selatala, Aset wakaf ini berserat bagaimana-mana. Jadi, Kita membutuhkan ke tanah wakaf, Kita membutuhkan ke tanah wakaf, Kita membutuhkan ke tanah wakaf, Selama ini belum seluruhnya ya, Masih ada yang terlantar, Bukan terlantar, Diamkan. Iya, selama ini. Nah, ini ke depan, Supaya lebih Bisa memberikan nil tambah Khususnya bagi anggota masyarakat yang berada di sekitar Mendukung. Bahkan nanti bila diperlukan bisa memberikan Banyak teknis, Banyak teknis, Banyak teknis, Kalau memang ada promocona. Kenapa? Oh, ini sudah kosoto aja. Oke? Iya. Jadi kegiatan hari ini tujuannya adalah membangun sinergi antara BPI dengan pemerintah bagaimana membangun ketahanan pangan dari kota Serah. Nah kita ini wakaf itu lahannya di bidang pertanian lebih dari seri pemerintah. Belum lagi kita ada tahan perkebunan, kemudian taman pemakaman, dan itu juga bisa dimanfaatkan dulu untuk pengembangan ketahanan pangan. Jadi nanti pangan itu bukan hanya beras padi gitu, tapi juga sebuah buahan dan seterusnya. Dan yang kedua, harapan kita nanti BPI dengan pemerintah dalam hal ini, Dinas Ketanian dan Dinas Ketanian, ini bisa bersama-sama wujudkan visi kota Serah dan kira-kira berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya katakan kepada bapak-bapak sekalian. Ya, jadi lahan wakaf ini memang ada pada ratusan titik. Jadi meskipun seribu hektare lebih, tapi kan ada pada ratusan titik. Nah tentu biaya produksinya itu tinggi kalau dilakukan sendiri-sendirinya. Maka mungkin kita perlu ada semacam riungan tani aset wakaf kota Serah. Jadi petani itu berkelompok, ada kelompok tani. Misalnya karena ini dalam masyarakat itu sukanya ngeriung, bisa juga bisa dibuat riungan tani aset wakaf kota Serah. Nah, dengan kelompok tani seperti ini, harapannya pemberian bibit bersama, apalagi kalau didukung oleh pemerintah memberikan bibit, kemudian nanti didukung oleh pemerintah misalnya untuk traktor dan seterusnya. Lalu petani-petaninya juga dilatih ke potensinya. Karena bibitnya sudah, traktornya sudah, kasih pupuknya tidak sesuai. Jadi kita berharap nanti produktivitasnya juga meningkat. Kalau yang tadinya 1 hektare 4 ton, jadi bisa meningkat 1 hektare 6 ton. Nah, nanti hasil pertanian padi ini, misalnya masuk ke penggilingan. Nanti dari penggilingan ada pengemasan. Kita beri nama itu, Mas Madani Kota Serah. Nah, nanti ini bisa dijual ke masyarakat kota Serah sendiri. Dan kita itu punya aset wakaf, masjid. Di komplek-komplek kan banyak masjid juga itu. Nah, tentu di masjid itu ada jamaah. Nah, kenapa tidak jamaah-jamaah masjid di komplek-komplek perumahan di Kota Serah? Beli berasnya dari hasil produksi wakaf masyarakat Kota Serah. Jadi itu nanti dari bulu sampai hilir. Itu bisa. Syukur-syukur kalau misalnya dipepotkan ada pegawai negeri itu. Nah, kalau pegawai negeri itu misalnya setiap bulan beli beras 10 kilo gitu ya. Beras Madani yang dikelola oleh BBI bersama Natir-Natir. Itu saya kira kita bisa maju bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.